Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Evan Dimas motor serangan timnas yang tak pernah lekang oleh waktu Evan Dimas lahir di Surabaya pada 13 Maret 1995 dan mulai menyukai sepak bola sejak berusia 4 tahun Semenjak berkabung dan moncer bersama timnas U19 Evan Dimas selalu menjadi langganan timnas dalam berbagai kelompok umur hingga senior Evan Dimas adalah gelandang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini Umpan-umpannya yang visionel dan kemampuannya menatur ritme di lapangan tengah menjadi kelebihan pemain ini Evan Dimas juga merupakan pelendang house goal Dirinya mampu menestak goal dalam situasi apapun ketika tim yang dia belanya sedang membutuhkan goal Prestasi terbaik Evan Dimas untuk timnas adalah ketika membawa timnas U19 juara PLFF 2013 setelah mengalahkan Vietnam pada partai puncak melalui adu penalti Dan prestasi terbaik untuk individualnya adalah ketika menjadi pemain muda terbaik dalam ajang Indonesian Soccer Champion pada tahun 2016 Prestasi terbaiknya untuk klub terjadi ketika dunia membantu Bayangkara juara Liga 1 pada tahun 2017 Dengan sederet prestasi, banyak saja jika pelatih-pelatih timnas siapapun itu selalu menggunakan jasanya Evan Dimas masih tetap dianggap yang terbaik meskipun cedera sedikit banyak menghambat karirnya Dan di hadapan Sintayong, Evan Dimas ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya agar dapat mengangkat peringkat timnas di level FIFA Menurut kalian, mampukah Evan Dimas menunjukkan penampilan terbaiknya Untuk timnas, siapa partner duet yang cocok untuk sang pemain Mari kita dapatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim StarFootball Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya